Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sahibi al-taj wal-mi'raj wal-burak wal-alam Dafi al-bala wal-waba wal-marad wal-alam Jismuhu tahirun, mutahharun, mu'attharun, munawwarun Man ismuhu maktubun, marfu'un, maudu'un ala lahwal kalam Samsi al-duha, badru al-duja, nurul hudam, misbahul dhulam Abu al-qasim, Sayyidil Qawunain, wa safi al-sakalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sayyidil Arab wal-ajam Nabi al-haraman Mahbubun inda rabbi al-mashriqain wal-maghribain Faya ayyuhal mushtaqoon ila ru'ya jemalih Sallu'u alihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi Ayyuhal habaib Al-ajillaa Wal-masayikh Al-kuramaa Wal-ashaab Al-nujabaa Wa bil khusus Khadimil majlis Akhina fillah walillah Sayyid Hadi bin Saggaf Asaggaf Mata'anallah bituli hayati syarifah Ma'akamal siha wal afiyah Amin ya rabbal alamin Hadirin hadirat rahimakumullah Syukur alhamdulillah Malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panjang umur Sehat wal afiyat Berkumpul Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tidak ada harapan Kecuali mudah-mudahan Bubar dari majlis ini Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hajat-hajat kita semua Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Imam Suyuti Beliau berkata di dalam kitabnya Al-wasail fi sarhi al-masail Tidak ada satu tempat di muka bumi ini Baik itu rumah Maupun musallah Bahkan masjid sekalipun Yang mana di dalamnya Dibajakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kecuali Para malaikat ikut hadir Beserta orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Tidak hanya malaikat Allah akan mengucurkan rahmat dan ridhanya Bagi umat Nabi Muhammad Yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena itu ketika kita kumpul di dalam majlis maulid Kita akan merasakan kenikmatan Merasakan kehusuan Yang mungkin Tidak kita dapatkan ketika kita sholat Ini pernah ditanyakan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Ada salah satu murid beliau Bertanya kepada Al-Habib Ali Wahyu Habib Aku ketika duduk dengan engkau Aku merasakan kehusuan Aku ketika duduk bersolawat dengan kamu Wahyu Habib Aku merasakan kenikmatan Yang mana aku tidak bisa mendapatkan di dalam sholatku Maka beliau Al-Habib Ali Menjawab pertanyaan muridnya Ada perbedaan Antara majlis sholawat Dengan sholat kita Beliau mengatakan Kalau sholawat itu adalah Ta'arrufu Allah ilal abdi Kalau sholat Kalau ibadah-ibadah lainnya Yaitu ta'arrufu al abdi ilallah Beliau menjawab Kalau sholawat itu adalah tempat rahmatnya Allah Dari atas turun ke bawah Sedangkan sholat Ibadah kita Yaitu memancing rahmatnya Allah Ada perbedaan Kalau air Mudah Mudah Kalau air turun dari atas Itu mudah Akan tetapi Kalau air dari bawah ditarik ke atas Itu sulit Itu perlu alat Itu perlu pompa Karena itu Ketika kita hadir majlis maulid Itu rahmat Allah ta'ala Turun dengan deras Dengan mudahnya kita mendapatkan kenikmatan Dengan mudahnya kita mendapatkan kehusuan Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena itu Pak Bu Ketika kita menghadiri majlis maulid Ketika kita menghadiri Suatu tempat Disitu disebutkan nama Nabi Muhammad Jaga Adab Kenapa? Karena di tempat itulah Para malaikat berkumpul Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Ketika kita menghadiri Solawat Menghadiri majlis maulid Perbanyak niat Perbanyak niat Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena di tempat inilah Para malaikat ikut hadir bersama kita Di tempat inilah Disebutkan nama Nabi Muhammad Yang mengundang rahmatnya Allah ta'ala InsyaAllah Berkat kita Bertawah sulan dengan Nabi Muhammad Hajat-hajat kita semua Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Jangan lupa Ketika hadir Majlis maulid Jaga adab Kemudian hadir Majlis maulid Perbanyak niat Mohon doa Kepada Allah Tawah sulan dengan Nabi Muhammad InsyaAllah Dikabulkan semua Hajatnya Berkat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hadirin Hadirat rahimah Assalamualaikum Allah Kalau kita bercerita Tentang Fadilah Salawat Kepada Nabi Muhammad Sangat banyak sekali Di antaranya Fadilah Salawat Kepada Nabi Muhammad Iaitu Bisa melebur Dosa-dosa kita Malaikat Jibril Pernah datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Muhammad Qajituka bibisyaratin Lam atibiha ahadan qablak Wahia Annallaha yakululak Man salla alaika min ummatika Thalasa marad Ghafarahu Allahulah Inkana qaiman Qabla ayyakut Wa inkana qaidan Qabla ayyakum Fa inda khara sajidan Shukranillah Malaikat Jibril Pernah datang Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sambil mengatakan Wahai Rasul Aku saat ini Diperintah oleh Allah Ta'ala Untuk datang kepadamu Memberi info Daripada Allah Allah Tetep salam Kepada ummatmu Siapa orang Daripada ummatmu Mengaturkan Salawat kepada kamu Tiga kali Allah janji Akan mengampuni dosanya Apabila ummatmu Bersalawat kepada kamu Tiga kali Dalam keadaan berdiri Allah janji Akan mengampuni dosanya Sebelum dia duduk Apabila ummatmu Bersalawat kepada kamu Tiga kali Dalam keadaan duduk Allah janji Akan mengampuni dosanya Sebelum dia berdiri Ketika itu Nabi Muhammad Langsung sujud syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita semua saat ini Mulai tadi Duduk Solawatan Berdiri Solawatan Duduk lagi Solawatan Karena itu Insya Allah Bubar dari majlis ini Dosa-dosa kita semua Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berkat Solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Di antaranya juga Fadilah Solawat kepada Nabi Muhammad Yaitu Bisa melancarkan Rezeki kita Menyingkap Segala kegelisahan Hati kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Siapa orang Daripada umatku Kata Nabi Muhammad Yang lagi galau Yang lagi sumpek Urusan duniawi Apa kata Nabi Muhammad Jangan lupakan aku Perbanyak Solawat kepada aku Fa'inna haddaksiful humum Karena memperbanyak Solawat kepada aku Kata Nabi Muhammad Bisa menyingkap Segala kegelisahan Hati kita Urusan apapun Insya Allah Beres Berkat Solawat Kepada Nabi Muhammad Wa tuqsirul arzak Solawat kepada aku Bisa melancarkan Rezeki Wa taqdil hawa'ij Urusan duniawi kita Akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkat Solawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini terbukti pak Sebelum kita Itu sudah dibuktikan oleh Nabi Musa Nabi Musa alaihi wa sallam Di dalam kitab Sa'adatul darain Nabi Musa alaihi wa sallam Ketika dikejar-kejar oleh Balat tentarnya Fir'aun Ratusan ribu Daripada balat tentarnya Fir'aun Mengejar-mengejar Nabi Musa alaihi wa sallam Di hadapan Nabi Musa Ada lautan yang Sangat-sangat luas Galau Nabi Musa Bingung Nabi Musa Di depan Nabi Musa Ada lautan yang begitu luas Di belakang Nabi Musa Ada ribuan Ratusan ribu Balat tentarnya Fir'aun Sumpuk Nabi Musa Galau Lapor kepada Allah Ya Allah Aku lagi bingung Ya Allah Aku tidak ada jalan keluar Ya Allah Depan lautan Belakang balat tentarnya Fir'aun Ya Allah Lalu apa yang aku harus perbuat Maka Allah Ta'ala Perintahkan Nabi Musa Wahai Musa Pokulkan tongkatmu ke lautan Dipukul Ketika dipukul 10 kali Tidak terjadi Mujizat daripada Nabi Musa Lapor lagi kepada Allah Ya Allah Tidak ada reaksi apapun Ya Allah Tentara Fir'aun Semakin dekat Aku tidak ada jalan Ya Allah Ditegar oleh Allah Ta'ala Ya Musa Salli ala Muhammad Wahai Musa Sebelum kamu pukulkan tongkatmu ke lautan Jangan lupa Salawat dulu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah Fasallah Wabarabal bahra Fanfalaka Saat itu Nabi Musa AS Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sambil mengangkat tongkatnya Setelah salawat kepada Nabi Muhammad Dipukulkan itu tongkat Pecah lautan Berkat salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Musa selamat daripada kerjaan Fir'aun Berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itu Pak Bu Jangan lupa dengan Nabi Muhammad Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad Anda apapun urusannya Rezaki serratukus sepi Salawat Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Yakin dengan Nabi Muhammad Pasti Anda akan jalan keluar Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu syukur Alhamdulillah Saat ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala Bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Hadirat Rahimahkumullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Orang yang bisa merasakan kenikmatan iman adalah orang yang mempunyai tiga kriteria Rizal Allah sebagai Tuhannya Rizal Allah sebagai Tuhannya Tuhan Kalau Anda tidak menyebabkan Dengan your change sama dikumpulkan iman terkumpulkan terakhir Bahkan itu menyelesaikan melakukan an bruilli Allah Maka diancam oleh Allah dalam hadis kutsi hidup di atas dunia harus ada dua fondasi apa itu? rizo dan syukur kenapa? rizo dan sabar kenapa kita harus sabar di atas dunia? Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir beliau mengatakan ini dunia darul bala dunia ini adalah tempatnya ujian karena itu fondasi hidup di atas dunia agar kita sukses menghadapi kehidupan di atas dunia harus ada dua rizo dan sabar dunia tempatnya ujian anda pasti akan menghadapi ujian saya punya masalah anda juga punya masalah masalah A selesai ditunggu masalah B masalah B selesai ditunggu masalah C sampai kapan? sampai mati ini dunia karena itu kalau ada orang mencari kebahagiaan di atas dunia keliru kebahagiaan di atas dunia itu hanya milik dua orang siapa? alladzina amanu watadma innu kulubuhum bidhikrillah orang yang beriman dan berdikir kepada Allah dialah yang akan merasakan ketenangan dalam jiwanya kalau anda sudah menjadi orang beriman tinggal satu sing ake-ake dhikir yang banyak untuk ibadah kepada Allah kalau iman saja belum cukup masih galau anda tapi kalau anda iman kemudian banyak salawat kepada Nabi Muhammad berdikir kepada Allah Ta'ala apapun ujian di atas dunia insya Allah anda akan sukses menghadapinya ini darul balak pak darul balak tempat ujian tidak ada kenikmatan di dunia ini delok hape kelut lihat berita krisis apa yang enak di dunia ini tempatnya corona tempatnya perang tempatnya kelut tempatnya taur dunia darul balak karena itu harus sabar sabar beliau menasihati juga Al-Habiyah Abdullah bin Hussein bin Tawir beliau mengatakan kalau anda tidak sabar menghadapi kehidupan di atas dunia anda mau berbuat apa kata beliau anda sabar atau tidak tetap anda akan menghadapi ujian dan anda tidak sabar tidak bisa merubah takdirnya Allah Ta'ala di takdir orang tua meninggal mau tidak mau harus sabar anda tidak sabar tidak mungkin orang tua anda hidup tetap mati terus bagaimana ya sabar sabar agar anda mendapatkan pahala wis kenik balak tidak sabar wis susah untuk duso karena itu harus sabar darul balak tempatnya ujian malekat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad tiba-tiba senyum malekat Jibril senyum heran Nabi Muhammad wahai Jibril ada apa ini kenapa kamu senyum kenapa kamu senyum maka dijawab oleh malekat Jibril aku heran melihat umatmu wahai Muhammad aku heran kenapa umatku Jibril kenapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala apa itu Jibril tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala akan tetapi dicari-cari oleh umatku kebahagiaan di atas dunia kebahagiaan di atas dunia tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala kebahagiaan khusus di surganya Allah Ta'ala akan tetapi dicari-cari oleh umatmu wah aku leh soge seneng sampai dati TKI tetap sumpah ada lagi saya kerja keras ini untuk masa tua biar tenang kata sahabat tetap sumpah walaupun anda kaya walaupun anda ada tunjangan kehidupan tetap sumpah ini dunia pasti ada ujian sampai anda mati harus sabar sabar anda akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ini yang pertama ridho Allah sebagai Tuhannya yang kedua agar kita mendapatkan kenikmatan daripada iman yang kedua ridho Islam sebagai agamanya bagaimana buktinya kalau kita ridho Islam sebagai agama kita diantaranya kita ridho patuh tunduk dengan syariat Islam kita lakukan kita kerjakan syariat Islam tanpa ada main akal-akalan ketika Islam mengatur ritual ibadah tunduk anda tunduk laksanakan jangan main akal-akalan Islam mengatur ibadah haji itu ada bulan-bulannya kemudian Nabi Muhammad mengatakan Al-Hajju Arafah haji intinya itu Arafah tanggal 9 durhijjah kerjakan haji pada bulannya dan wukuf di Arafah pada tanggal 9 durhijjah ini adalah ridho terhadap Islam sebagai agamanya bukan main akal-akalan untuk memangkas antrian jama'ah haji Indonesia perlu dikaji ulang julek ini orang tidak faham Islam jadi bias kayak banyu lombok tidak faham Islam ini kalau anda memang benar-benar agama Islam anda ridho Islam sebagai agama anda anda tunduk patuh dengan syariat Islam tidak main akal-akalan Islam memerintahkan perempuan pakai jilbab panas dibangun benerokok luwe panas pakai aja jangan main akal-akalan tunduk kepada syariat Islam diantaranya juga ridho Islam sebagai agama yaitu tidak mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan maunya tidak mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pesanan orang-orang yang memanfaatkan ilmunya tidak tanyalah kepada ahludhikri siapa itu orang Kristen loh dari mana tafsir seperti ini kok enak benar ahludhikri tafsir Kristen ini dari mana ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. di dalam kitab Al-Wasaya Lil-Muhasibi diriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. pernah datang menghampiri Sayyidina Umar bin Khattab kemudian Nabi Muhammad memegang jenggot daripada Sayyidina Umar dipegang jenggot Sayyidina Umar sambil mengatakan inna lillahi wa inna ilahi roji'un kaget Sayyidina Umar ya Rasulullah ada kejadian apa kenapa kamu mengatakan inna lillahi ya Rasulullah maka dijawab oleh Nabi Muhammad s.a.w. wahai Umar baru saja Malika Jibril datang kepadaku membawa info daripada Allah apa infonya ya Rasulullah Malika Jibril mengatakan kepadaku ya Muhammad inna ummatak maftunun ba'dak wahai Rasul umatmu setelah engkau wafat akan terkena fitnah akan terkena ujian yang besar daripada Allah s.w.t maka aku bertanya kepada Malika Jibril ya Jibril fitnah tu dalalin amfitnah tu kufrin wahai Jibril setelah aku wafat nanti umatku kena fitnah apa fitnah kesesatan atau fitnah kekufuran kulu saya kun kulu min huma saya kun dua-duanya bakal terjadi kepada umatmu tersesat dan kembali murtad bakal terjadi kepada umatmu heran heran Nabi Muhammad kaya fayadillun wa yakfurun wahai Jibril mana mungkin umatku akan tersesat apalagi akan menjadi kufur wahai Jibril sedangkan aku tinggalkan pusaka yang sangat istimewa di tengah-tengah mereka Al-Quranul Karim aku tinggalkan di tengah-tengah umatku di kitab billahi saya dillun justru itulah wahai Muhammad dengan Al-Quran itulah umatmu akan tersesat dengan Al-Quran itulah umatmu akan murtad bingung Nabi Muhammad dengan Al-Quran umatku tersesat dengan Al-Quran umatku murtad yata'awaluhu kullu kawmin alama yashtahun benar benar wahai Muhammad benar umatmu akan tersesat umatmu akan murtad karena mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan maunya mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya dengan Al-Quran itulah umatmu akan tersesat ini akan terjadi pak awliya itu artinya bukan pemerintahan bukan pejabat awliya itu adalah teman akrab terjadi semua agama itu sama gak murtad atau gak gini ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad umatnya akan tersesat umatnya akan murtad kenapa mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pesanan hati-hati akhir zaman bakal banyak bermunculan ulama-ulama gadungan ulama-ulama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ulama-usuk ulama-preman menjual agama demi harta menjual agama demi jabatan ulama-usuk ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad melebih dajjal dajjal itu kita faham semua ini kita ini faham kalau dajjal itu musuh kita bersama dajjal itu puncaknya adalah penyesatan tapi kalau ulama-usuk gak ada yang faham pakaiannya seperti Nabi gak cuba gak rita omongannya kola Allah kola Rasulullah tapi tujuannya nyimpang nyesat umat Nabi Muhammad siapa yang faham mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya ditakwil macam-macam tujuannya popularitas anda gak ada yang faham orang-orang tertentu aja yang faham ini yang ditakutkan oleh umat Nabi Muhammad ditakutkan oleh Nabi Muhammad karena itu Pak Bu akhir zaman dua musuh yang kata minta tolong kepada Allah dengan tawasulan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ini Pak Bu majlis seperti ini adalah benteng kita benteng kita untuk menjaga keimanan untuk menjaga akidah kita insya Allah berkat kita salawatan kepada Nabi Muhammad anak turun kulon jenengan di Jokowi kusti Allah insya Allah ini yang kedua kriteri yang ketiga rido Nabi Muhammad sebagai panutannya rido Nabi Muhammad sebagai nabinya bagaimana buktinya diantara bukti kalau kita rido Nabi Muhammad sebagai nabi kita yaitu mempercayai apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad masuk akal atau tidak dipercoyok tetap percoyokan Nabi Muhammad segala apapun yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad kita taslim kita pasrah kita percaya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad memberi kabar kepada kita nanti ada surga dan neraka percoyok walaupun ketika Nabi Muhammad mengkabarkan nanti ada siksa kobor nanti ada pertanyaan mukar nakir tetap percoyok kenapa kita rido Nabi Muhammad sebagai panutan kita kita rido Nabi Muhammad sebagai Nabi kita kalau dikritik maksudnya berarti anda belum sempurna imannya berarti anda belum rela Muhammad sebagai Nabi anda belum rela kalau anda rela apapun masuk akal ini kalau infonya dari Nabi Muhammad diketol aku percoyok Nabi Muhammad yang ngasih info begitu ini baru sempurna imannya kemudian kalau dia rido Nabi Muhammad sebagai Nabi dia selalu cinta dengan Nabi Muhammad cinta cinta kepada Nabi Muhammad ini bagaimana duduk terbangan Nabi Muhammad memberi definisi cinta yaitu siapa orang yang menghidupkan sunnahku itulah yang cinta kepadaku artinya Nabi Muhammad memberi definisi cinta adalah ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad baru distempel Nabi Muhammad cinta nanggulo hidupkan sunnah Nabi Muhammad kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad nanti berdua dengan aku di surganya Allah ta'ala masuk surga intinya adalah bersanding dengan Nabi Muhammad itu adalah kenikmatan surga dekat dengan Nabi Muhammad karena itu Al-Khabib Ali mengatakan apa aku ingin masuk surga bukan karena kenikmatan surga aku ingin masuk surga bukan karena bidadari bidadarinya aku hasrat ingin masuk surga karena kekasihku ada di dalamnya siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaih sallallahu sallallahu al-idrus al-habib umar bin abdurrahman al-attas mereka bertiga mengatakan apa wallahi demi Allah kalau seumpama pikiranku lenyap daripada Rasulullah aku tidak memikirkan Rasulullah gerak-gerikku tidak seperti Rasulullah omonganku perbuatanku tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad aku ragu dengan keimananku aku ragu dengan keimananku saking cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu sallallahu mau makan ingat Nabi Muhammad Nabi Muhammad mau makan baca apa ya baca bismillah apapun yang kita lakukan perbuatan apapun yang kita lakukan kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad pasti kita ingat dengan Nabi Muhammad ini cinta selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad kalau sudah cinta di mana-mana yang diingat kekasihnya ini kita sekarang kan zamannya yurung kalau orang yang cinta bola kemana-mana cerita balbalan duduk sana terus bola bola kenapa cinta bola ketika anda cinta politik ceritanya politik politik dolar mundak modun krisis terus kayak gitu kenapa cinta politik begitu juga orang yang sudah cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kemana-mana pasti ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selalu ingat ini kita saya mau tanya penjenengan cinta gak sama Nabi Muhammad cinta ngaku cinta ada gak siwak di kantong jenengan kudang karom cari cinta Nabi Muhammad katanya cinta bohong ternyata kita ini pendusta cuma ngaku-ngaku cinta tapi sunnah Nabi Muhammad kita telantarkan kalau cinta itu pasti ingat dengan Nabi Muhammad karena itu pak bu mulai saat ini tanamkan tanamkan kepada anak kita tanamkan kepada keluarga kita tidak ada cinta tidak ada idola kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam terakhir saya akan ceritakan bagaimana dahsatnya solawat kepada Nabi Muhammad bagaimana dahsatnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di dalam kitab Hilyatul Awliya diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi wa sallam ada di antara umat Nabi Musa 200 tahun bermaksiat kepada Allah ta'ala coba jenengan bayang 200 tahun maksiat besar dosanya maksiat apapun bentuk maksiat dilakukan kalau seumpama zaman itu ada tokel semua bentuk maksiat dilakukan sampai sampai warga setempat kergeten kompak dungok kapan mati pekel juga kenapa preman sampah masyarakat tau kak anda enggak suwe mati tidak lama meninggal dunia syukuran Alhamdulillah mati preman ini jenazah tidak pantas kita urus ini jenazah kita keluarkan daripada rumahnya kita buang ketong sampah kompak satu warga satu kampung ngangkat jenazah preman tersebut dikeluarkan dari rumahnya dilempar ketong sampah ini jenazah tidak layak untuk kita hormati ini jenazah 200 tahun bermaksiat kepada Tuhan kita kita buang ketong sampah dibuang pak kemudian malaikat Jibreel torun kepada Nabi Musa alaihissalam wahai Musa aku diperintah oleh Allah ta'ala untuk memberi kabar kepadamu saat ini ada umatmu yang meninggal dunia kamu diperintahkan oleh Allah ta'ala keluarkan jenazahnya urusi jenazahnya mandikan sholatkan kubur keluar Nabi Musa alaihissalam keluar nyari tanya kepada umatnya wahai umatku adakah orang yang sholat saat ini meninggal perintah Allah adakah orang sholat yang meninggal saat ini maka dijawab serentak oleh ban Israel wahai Musa untuk hari ini satu aja yang meninggal tapi bukan orang sholat kalau kamu mencari orang sholat tidak ada wahai Musa saat ini yang meninggal ada satu preman mana jenazahnya tong sampah kemudian tanya Nabi Musa kenapa kamu buang ketong sampah itu jenazah tidak layak kita urus wahai Musa 200 tahun bermaksiat kepada Allah kemudian lapor Nabi Musa ya Allah umatku bani Israel bersaksi itu jenazah yang kau perintahkan kepadaku untuk aku urus 200 tahun bermaksiat kepadamu ya Allah maka ditegor Nabi Musa wahai Musa aku Rabbul Alamin aku Tuhan semesta alam aku faham wahai Musa aku faham kalau dia 200 tahun bermaksiat kepadaku tapi urus jenazah dia ada satu amalan yang aku terima wahai Musa heran Nabi Musa ya Allah amalan apa ya Allah sehingga 200 tahun bermaksiat kepadamu kau hapus ya Allah ketahui lah wahai Musa itu orang walaupun 200 tahun bermaksiat kepadaku pernah suatu saat buka-buka kitab Taurat buka-buka kitab Taurat ternyata di dalam kitab Taurat ada tulisan Muhammad Rasulullah dicium nama Muhammad dicium kemudian ditempelkan kedua matanya nangis rindu kepin ketemuan Muhammad Rasulullah gara-gara dia mencintai kekasihku Muhammad Rasulullah gara-gara dia mengagumkan nama Rasulullah aku ampuni dosanya wahai Musa Allah mazali ala Muhammad 200 tahun bermaksiat kepada Allah cuma gara-gara mengagumkan Muhammad Rasulullah cinta kepada Nabi Muhammad dilebur dosanya apalagi kita umat Nabi Muhammad tiap malam mungkin salawatan mana mungkin Nabi Muhammad akan menyiasakan kita karena itu pak bu tanamkan mulai saat ini tidak ada idola tidak ada cinta kecuali Nabi Muhammad mudah-mudahan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan bubar dari majlis ini kita diberi kecintaan yang sempurna kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam mudah-mudahan kita semua kalau di akhirat diakui sebagai umat Nabi Muhammad bukan hanya kita cinta kepada Nabi Muhammad akan tetapi Nabi Muhammad cinta kepada kita mudah-mudahan kalau di akhirat kita berkumpul dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam di dalam surganya Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin wahada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh